Indonesia itu apa sih? Kan ada duluan yang namanya kerajaan-kerajaan daripada Republik Indonesia Sama seperti di Amerika juga Ada duluan state-state itu Mereka mendirikan Oke, kita negara federal Kita berbeda-beda Silahkan mengatur diri sendiri Tapi untuk urusan pertahanan Luar negeri, mata uang, bank sentral Kita satu ya Kan sama saja seperti itu Jadi apa yang membuat kita itu seolah-olah Sejak zaman dahulu kala Adalah kesatuan Tidak, kita negara-negara Yang berbeda-beda Bukan Homo jenis gitu Tidak Dan pernah itu dibuka wacananya Pan ingin membuka wacana Itu kembali Tapi akhirnya itu pun Dihapus di dalam platform Pan Karena dianggap Itu menurunkan Menurunkan Perolehan suara Pan Karena biasanya orang Jawa menolak Dan mayoritas orang Jawa Saya mempertahankan sampai Sampai titik terakhir Tidak ada hubungannya Justru membuka wacana itu sehat Faktanya Fakta sekarang ini Kita sudah negara kesatuan Eh negara federal Tapi anggotanya baru lima Aceh Itu Negara bagian kita itu Karena Aceh Tidak tunduk kepada undang-undang nasional Dia punya undang-undang pemilu sendiri Undang-undang partai sendiri Punya undang-undang pidana sendiri Punya Kaedah-kaedah sendiri Ada partai politik lokal gitu Kemudian di Papua Otonomi khusus namanya Di sana selain ada DPRD Ada juga Dewan Yang merepresentasikan gender Adat dan sebagainya Di Bali Sendiri itu Kalau hari raya kuningan Galungan Mereka libur Ada Nyepi Kemudian ada Tradisi-tradisi yang Membanggakan kita Yang dipersilahkan Orang Bali untuk mengaturnya sendiri Di Jakarta Juga tersendiri Daerah khusus Pemilunya dia beda Harus Mayoritas Mutlak Di atas 51% Di tempat lain hanya 30% Di Yogyakarta Otonomi khusus juga Mana lagi Jadi Kenapa Karena Semua daerah itu Punya khususan Itu yang Tidak Bisa kita Nafikan Jadi bukan hanya Lima daerah itu Yang punya khusus Semua daerah Punya khususan Oleh karena itu Harus diatur Dengan cara-cara Yang khusus pula Itulah hakikat Dari Federalisme Otonomi ini Semu Semu Jadi Kewenangan Diberikan semua Kecuali yang lima Ditarikin satu-satu Tapi Keuangan Itu Sangat Tersentralisasi Tidak ada Namanya Otonomi Keuangan daerah Tidak ada Semua jenis pajak Tidak ada perubahan Sebelum dan setelah Otonomi Makanya Daerah itu Lebih senang Membangun Menyemberikan izin Membangun mal Daripada Memperbaiki Pasar Rakyat Transaksi yang terjadi Di pasar itu Kan bayar PPN PPNnya Sepuluh persen Seratus Sekenuhnya Diambil oleh pusat Jadi ngapain Dia bikin pasar Jadi sebetulnya Daerah ini Dalam kungkungan Pusat Dan pusat Sampai sekarang Masih sangat Arogan terhadap Daerah Nah kalau sekarang Kebijakan Kesehatan Kebijakan Pendidikan Kebijakan Apa Semua didesain oleh Pusat Misalnya Kesehatan Programnya Sama dari Sabang sampai Meroke Padahal Penyebab orang Sakit Di Sumatera Barat Berbeda dengan Di Jawa Barat Berbeda dengan Di Papua Kebiasaan Makan Kebiasaan Hidup Itu memengaruhi Penyakit yang Diderita Di satu Daerah itu Akibatnya Karena tidak Diperhatikan Muncullah fenomena Kemarin Kelaparan di Aceh Eh di Papua Gitu kan Ya karena Sama rata Papua beda Orang Papua Dikasih nasi Jadi kelaparan Sebelum dikasih nasi Tidak ada Fenomena kelaparan Di Papua Jadi dibuat Tergantung pada Sesuatu yang Tidak ditanam Di Papua Jadi Apa yang Terbaik Menurut Pusat Itulah yang Dilaksanakan Bukan terbaik Menurut Perspektif Daerah Ya Contohnya Proyek Pusat Bikin Jalan tol Trans Sumatra Dua peribu kilo Tapi kalau Menurut daerah Yang terbaik adalah Membuka jalan Dari barat Ketimur Barat Ketimur Sehingga Barang-barang itu Lebih mudah Disalurkan Ke pelabuhan Pelabuhan Bukan Barang-barang itu Dimasukkan ke truk Dibawa ke Jawa Lewat darat Nah kalau sekarang Coba anda bayangkan Ada apa-apa Yang salah pusat Yang salah daerah Katanya daerah Sudah dikasih uang Oleh pusat Tapi uangnya Tidak dimanfaatkan Uangnya justru Ditaruh Di deposito Padahal Saya bisa Sampaikan Itu Hampir semua Kesalahan pusat Pusat juga Banyak Menaruh uang Dalam bentuk-bentuk Yang beda Dengan daerah Tentu saja Tapi ada uang Yang dibiarkan Menganggur Di Rekening Bank Pemerintah Di Bank Indonesia Tapi Semua yang salah Daerah Ya masyarakatnya juga Mungkin Momennya hilang Untuk kita berdisiusi Tentang ini Atau takut Dianggap Sebagai Anti Undang-undang dasar 45 Anti Pancasila Anti Negara kesatuan Gitu-gitu Jadi Dianggap Sebagai Apa ya Pemberontak Gitu Oh Ingin Memisahkan diri Dari Indonesia Gitu Nah yang paling takut Kok Jawa ya Kalau dalam format Seperti sekarang Kemungkinan Bubarnya Justru Lebih Besar Karena Karena apa Perekat Yang mempersatukan Kita itu Semakin Rapuh Nah kita butuh Perekat baru Nah caranya Seperti apa Kan ada Transisinya Supaya Betul-betul Daerah itu Tidak merasa Dibohongi Daerah itu Tidak merasa Hanya Objek Gitu ya Dari Pembangunan Ini Dan kalau Politisi Bicara Seperti ini Politisi itu Akan dikecilkan Di partainya Politisi itu Tidak akan Jadi anggota Parlemen Politisi itu Tidak akan Pernah bisa Jadi menteri Oleh karena itu Semakin terbenam Isu ini Ya kita-kitanya Ngusung ini Kita-kitanya Juga berangkali Makin lelah kan Kantor Makin lama Makin kepinggir Itu Makin lelah Nah tapi kan Kita tidak boleh Patah semangat Kita tidak boleh Menyerah Ayo kita Usung kembali Kalau kita Diskusikan Kita rancang Kita rumuskan Kita Buatkan Draftnya Nanti kan Kalau momentumnya Tiba Sudah siap Semua Seperti yang Kami lakukan itu Momentum tiba Sudah siap Semua Keadilan itu Akan terwujud Justru karena Adanya Otonomi Otonomi yang Setinggi-tingginya Adalah federalisme Sampai jumpa